Oke, Halo teman-teman semua Kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk Membuat background transparan Di Microsoft Word Nah, jadi kurang lebih seperti ini Ya teman-teman, ya ini adalah Yang sudah saya buat Yang hanya sebagai contoh Langsung saja, untuk mempersingkat Waktu, kita mulai Tutorialnya Kita mulai dari awal ya, supaya teman-teman paham Kita CTRLN Untuk membuat lembar kerja baru Ya, kemudian Teman-teman semua, silahkan Pergi ke menu Insert, ya Kemudian pilih shapes Ini adalah tricks untuk Membuat supaya gambarnya menjadi transparan Teman-teman, ya silahkan diikuti Kemudian pilih Rectangle, ya yang kotak Kemudian silahkan teman-teman sesuaikan Dengan yang ingin Teman-teman jadikan background ya Berarti kalau background ya Full kertas ya Teman-teman Seperti ini Kemudian scroll ke bawah Baru teman-teman tarik Nah, selanjutnya Kalau sudah seperti ini Teman-teman klik kanan Ya, klik kanan Kemudian pilih format shape Oke, kemudian setelah itu Teman-teman pilih Fill Yang menu sebelah kiri Kemudian pilih Picture or Texture Fill Kemudian teman-teman pilih Insert from File Kemudian silahkan teman-teman Cari gambar ya Yang ingin teman-teman Jadikan sebagai background Ya Oke, kita Ambil contoh Ya, mungkin inilah ya teman-teman Klik Kemudian pilih Insert Nah, seperti itu Kemudian teman-teman Sebelum ini di close Ya, kalau teman-teman perhatikan Bisa digeser-geser ya ini Di bagian paling bawah Ada pengaturan untuk transparansinya Silahkan teman-teman naikkan Sesuai dengan Keinginan teman-teman semua Seberapa tingkat Untuk transparansinya Kalau memang masih kurang Silahkan teman-teman naikkan Bisa menggunakan tombol Atas-bawah ini Atau tinggal digeser saja panelnya Nah, seperti ini Kalau memang sudah dirasa cukup Teman-teman langsung klik close Ya, ini masih bisa dirubah-rubah ya Silahkan balik lagi ke format shape Untuk merubah Di bagian fill Untuk merubah transparansinya Kemudian bagaimana Untuk menambahkan text ya Teman-teman bisa akali Dengan klik menu Insert Pilih Text Box Ya, kemudian pilih Simple Text Box Kemudian teman-teman Tinggal masukkan saja Text-nya di sini Ya Oke Jadi seperti itu Kemudian untuk menghilangkan Kotaknya Teman-teman klik saja Pilih shape outline Pilih no outline Ya Kemudian untuk Ini juga teman-teman bisa hilangkan Fill-nya Pilih no fill Nah, jadinya seperti itu Teman-teman Atau sebenarnya Yang teman-teman maksud Background Transparan itu Adalah Watermark Teman-teman Saya curiganya seperti itu Jadi, kalau memang Teman-teman itu Anggapnya Watermark Teman-teman bisa pilih Insert Kemudian pilih saja Mana Watermark Teman-teman Pack layout ya Ini pack layout Kemudian pilih Watermark Kemudian pilih Custom Watermark Kemudian pilih Picture Watermark Kemudian pilih Select Picture Ya, kemudian silahkan teman-teman pilih Gambar yang ingin dibuat transparan Oke, kita ambil contoh Logo bola ini saja Nah, double klik Kemudian pilih Scale-nya Auto Pilih OK atau Apply Nah, kalau teman-teman lihat Sekarang ada Gambar ya Yang menjadi background transparan Di Microsoft Word-nya Nah, ini masih teman-teman Tanpa harus menggunakan Textbook tadi Nah, jadi seperti itu ya Silahkan teman-teman Yang dimaksud itu seperti apa Silahkan diterapkan Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya